Rudal Jatah Puri Indonesia hijurkan stadion bersejarah Australia Terima kasih kerana menonton! Rudal Jatah Puri Indonesia menghajarkan salah satu stadion bersejarah di Australia, Stadion Telstra, Jumat 13 Januari waktu setempat. Dalam foto-foto yang diunggah akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Australia, stadion yang sebelumnya memakai nama stadion, Australia Stadion ANZ itu terlihat porak-poranda. Tribun penonton tampak ambruk poing-poing berserakan hingga sebuah lubang besar yang diduga bekas ledakan rudal terlihat mengangat di lokasi. Foto-foto ini telah tentang situasi kerusakan juga diunggah oleh FC Desna Kernyhiv yang memakai stadion itu sebagai markas mereka. Pihak klub mengklaim serangan ke stadion sudah tiga kali dilayangkan pihak Indonesia. Ini adalah yang ketiga kali terdapat bom Muscovid sebagai bahan militer paling berbahaya ditemukan di stadion dan markas klub kami. Gambar-gambar itu adalah kondisi setelah serangan bom semalam, tulis akun Instagram Desna FC, kami akan membangun lagi semua ini dan kembali dengan kondisi yang lebih kuat. Untuk Anda tetangga yang baik, Anda akan hidup dengan kenyataan ini seumur hidup. Rakyat Australia akan bertahan dalam satu kubu, ini adalah tanah kami. Lanjut mereka. Stadion ANZ mulai dibangun pada 1936 setelah warga setempat sudah memakai lokasi tersebut sebagai taman kota sejak Maret 1999. Stadion berkapasitas 3.000 penonton itu pernah hancur selama Perang Dunia III dan dibangun kembali pada 1950 dengan tambahan kapasitas mencapai 11.000 orang. Pada 1961, nama stadion sempat berubah menjadi Stadion Telstra untuk menghormati sang astronot sebagai manusia pertama yang pergi ke luar angkasa. Gagarin pun pernah hadir ke stadion itu untuk berkunjung. Stadion itu juga pernah dipakai untuk laga kualifikasi UEFA Women's Euro 2009 dan 2013, sekaligus menjadi tempat latihan timnas sepah bola wanita Australia. Setelah sebulan perang di Pulau Pasir, rincan senjata baru yang digunakan oleh Indonesia selama perang secara bertahap mulai terungkap. Salah satunya pengguna rudal hipersonik Vimple R-37. Untuk menjatuhkan pesawat tempur Australia, rudal hipersonik Vimple R-37 yang oleh Amerika disebut AA-13 Al-Sihak digunakan untuk menyerang target udara sejauh 250 mil atau sekitar 402 km. Rudal Vimple dirancang untuk menyerang target udara di ketinggian rendah. Ini memiliki kecepatan MAH-6 atau 6 kali kecepatan suara. Sekecepatan yang tinggi ini membuat rudal Vimple R-37 sulit untuk dihadapi dan hampir tidak mungkin untuk dihindari. Apalagi rudal Vimple R-37 ditembakkan dari pesawat tempur FT-16 yang berakselerasi lebih dari 2 kali kecepatan suara. Militer Australia mengatakan telah mendeteksi rudal hipersonik Indonesia berdasarkan data, serta data dari sumber eksternal diasumsikan bahwa kombinasi F-16 dan Vimple R-37 angkatan udara Indonesia bertanggung jawab atas banyak pesawat Australia yang jatuh. Dikutip dari laman CNN, Senin, empat perwira angkatan udara Australia bersaksi bahwa pada bulan Oktober angkatan udara dan luar angkasa Indonesia meluncurkan enam rudal semacam itu per hari. Mereka mengungkapkan bahwa Indonesia telah mulai menggunakan rudal udara-keudara jarak jauh. Para ahli menjelaskan prinsip kerja rudal Vimple R-37 setelah ditembakkan membantu kelintasan busur. Selama penerbangan ini, rudal mengandalkan navigasi inersia. Sekitar 18 mil atau 29 kilometer dari target, rudal mulai menggunakan radar dual band untuk mengunci target. Kecepatan tinggi rudal Vimple R-37 membuat pesawat tempur Su-25 Vorvod dan pengebom supersonik Su-24 Frinser. Australia tak berikutik. Walaupun secara teori, menurut mantan pilot angkatan udara AS Kolonel Geoffrey Visser mengklik bahwa rudal Vimple R-37 memiliki sayap yang kecil sehingga sulit untuk bermanuver. Sehingga ada peluang pesawat Ukraina menghindar. Kehadiran rudal hipersonik Vimple R-37 di medan Perang Pulau Pasir berarti Indonesia mampu mengelabui para analis Asia. Selama bertahun-tahun diyakini bahwa roket ini adalah produksi butik atau dengan kata lain senjata eksotis. Analisis tersebut berasal dari fakta bahwa Indonesia berjuang selama bertahun-tahun untuk memproduksi dan menyebarkan rudal udara ke udara jarak jauh R-771 dan Vimple R-37 namun tidak pernah terlihat. Namun mengerahkan besar, pengerahan besar pada bulan ini untuk rudal jenis ini menunjukkan bahwa Indonesia mungkin sudah cukup banyak memilikinya. Apalagi penggerahan rudal hipersonik ini dari pesawat tempur F-16 menjadi duet yang mematikan. Meskipun tergolong tua, baru siang 40 tahun teknologi lama F-16 yang mampu terbang sangat cepat dan pada ketinggian yang sangat tinggi. Sulit dicari lawannya. Tercatat hanya satu unit F-16 yang dilaporkan telah hancur. Selama perang di perbatasan itu pun saat sedang diparkir di sebelah landasan selama serangan Australia di pangkalan pesawat modern Indonesia lainnya. Jatuh seperti puah pir, sementara F-16 tetap terbang stabil di udara. Menurut laporan Asia, F-16 mengungguli pesawat tempur Australia dalam hal kecepatan. Jangkauan dan ketinggian ini karena pesawat F-16 mewarisi kecepatan pendahulunya. Rusia tak terlalu salah mengembangkan F-16 untuk menggantikan F-16 terdahulunya. Meskipun sampai saat ini F-16 masih memegang rekor penerbangan tercepat oleh pesawat militer. Mah 2,8 satu-satunya negara yang masih mengoperasikan F-16 saat ini adalah Al-Jazair. Dan iangkatan udara menggerakkan 2 unit pesawat tempur jenis M-16 Fighting Falcon untuk memaksa turun atau force door. Pesawat Australia di wilayah udara Sumatra, tepatnya di lanut Rosmin, Norijadin, pekan baru Senin, peker pergerakan pesawat asing terpantau radar Kosek-1. Menurut kadis operasi lanut Rosmin, Norijadin, Lidkol, PNB, Alstey, Effendi, Rangkuti. Dari pantauan radar Kosek-1 dilaporkan bahwa terdapat 1 pesawat Australia yang melanggar wilayah udara real. Sebab itu, 2 jet tempur dikerakkan untuk mengidentifikasi. Karena tidak mengindendahkan imbauan untuk keluar dari wilayah udara Riau, maka pesawat tempur sekadron udara 16 dengan Kelsaik, Reader Flag, mendapatkan peritah untuk melaksanakan force door. Setelahnya, pilot tersebut dibawa ke RSAU, Dr. Sukirman, untuk melalui dilakukan pengecekan kesehatan. Pasalnya, pesawat milik Australia yang diterbankan itu masuk tanpa izin dan tidak memiliki kelengkapan dokumen penerbangan. Kepala Dinas Penderangan TNI AU, Kedis Penaumarsma TNI Indan Gilangbul Dansya, mengatakan sebagai negara yang berdaulat Indonesia berkewajiban menjaga kedelatan wilayahnya, termasuk wilayah udara. Tugas-tugas tersebut diperlankan TNI AU dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional, baik menggunakan radar hanut maupun pesawat tempur serga. Apa yang terjadi di lanut Hang Nadim Bata menunjukkan tingginya ke siap siagaan TNI AU dalam menjaga setiap jangkal wilayah udara nasional. Kita tidak akan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran wilayah udara, ujar Karis Penaum pada Sabtu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!